weh ini kita kelihatan pantai teman-teman wah ini luar biasa re lautnya lo biru pantainya luar biasa indah seperti di CLS kita lewat pesisir pantai sebelah kiri ya pantainya luar biasa ini laut lepas ini tanah laut lepas temen-temen ya kayaknya Surabaya sebelah sana Surabaya sebelah sana kalau sana tuh lurusan itu daerah Bali luar biasa kita lewat pesisir pantai teman-teman Halo assalamualaikum teman-teman semuanya kembali lagi di Rizky Channel nah teman-teman kali ini saya berada di Majeni ini sebelah kiri ada Masjid Agung Ilaikal Masyir Majeni kalau ke arah kanan sana itu dari arah polewali atau dari arah Wono Mulyo di video sebelumnya itu saya dari Wono Mulyo sana menuju ke arah Majeni finishnya di depan sana ya Nah kali ini kita akan melanjutkan perjalanan dari Masjid Agung Ilaikal Masyir Majeni sini menuju ke arah Mamuju teman-teman Nah jadi ini adalah anggap aja episode pertama ya karena ke Mamuju itu lumayan jauh dari sini ya sekitar 100 160 kilo ada teman-teman jadi nanti ini saya buatkan eh tiga video teman-teman Oke ini jalannya menurun ya ini saya pertama kali lewat sini jadi nanti misalkan ada informasi yang saya sampaikan ada yang kurang pas atau mungkin kurang lengkap mohon dimaklumi ya atau mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa melengkapi di sini ada apa saja silahkan di informasi ke saya ini ada tulisannya rumah sakit umum Majeni sebelah kanan Kabupaten Mamuju lurus jadi kita lurus ngikutin jalan saja ya kalau jalan di Sulawesi sini mulai dari Makassar sana sampai menuju ke arah mana ya Manado yang paling utara ya Sulawesi utara itu jalan korosnya itu cuman satu teman-teman ya lurus aja yuk ini mau beli mau ke kanan apa nyalib Oh ternyata menyalib terakhir ternyata ada mobil ini ada plat DC dan plat DD tapi kalau disini platnya itu di di Kalimantan ada juga siang plat D di depan ada lapu merah rek ayo kaiju Nah kalau video yang kepan hari yang perjalanan dari Wanamulya menuju jumat jenis saya akhiri di sini teman-teman ini kita ketemu lampu merah kita berhenti dulu ya oke oke sudah lampu hijau Hai itu nanti Bapak Erek tak salib dulu Pak kepan hari saya berhenti di depan sini istirahat di tempat terduh karena kalau siang hari di sini tuh lumayan panas temen ini mohon maaf aduh mau tak salib nggak jadi karena jalannya menikung ya dan menyambung untuk garis markanya Hai berarti dimana kepan hari yuk Oh di depan sana lho saya berhenti di kayak kantor pemerintahan gitu ini ternyata mobil kenceng mau tak salib aja di akhirnya nanti kita melewati namanya daerah itu pambawang terus daerah Somba terus cenderana nah ini kepan hari saya di sini ya berhentinya di situ dulu istirahat untuk apa menyalin file dari memori ke handphone Oke ini tak salib dulu ini monggo monggo Pak ini saya perserangan jauh jadi kemungkinan nanti bakalan agak kenceng nonton ya sekarang ini sudah jam 11 siang jam 11 siang kurang 10 menit kalau jam di Jawa ya masih nanti jam 10 ini uh anginya di sini lumayan kenceng nanti kalau misalkan waktunya notot atau mungkin videonya anda sampai satu jam atau mungkin maksimal satu jam sampai di daerah mana tadi yo pokoknya setelah cenderana itu nanti saya akhir di sana dan nanti saya sambung lagi sampai menuju ke perbatasan antara Kabupaten Majenir dan Kabupaten Mamuju teman-teman kalau nanti dari perbatasan Mamuju sana di Kabupaten Mamuju sana nanti menuju ke kota Mamuju dan nanti kita sedikit keliling-keliling di kota Mamuju ini nanti saya jalan di kecepatan rata-rata 7080 teman-teman ya tergantung kondisi jalan kalau nanti bisa kenceng ya kenceng ini kita ambil ke kanan kalau lurus nggak tahu kemana ini masuk kampung kayaknya yo Kelurahan Ranges selamat datang di Kelurahan Ranges teman-teman ini daerah Ranges ya Ranges Majenir ini masih masuk kota takobaten ya pokoknya Majenir ini juga lumayan panjang teman-teman perbatasannya daerah cenderana sana nanti setelahnya onang nggak salah itu ada namanya desa tuh onang pelakonan tadi ada KUA kantor urusan agama biasanya tempat ini ya tempat orang ijab kobul ini kita menghadap ke arah utara teman-teman kalau dari sini kalau dari arah tadi ya dari arah molewali atau mungkin dari arah ini dari arah Wonomulyo menuju ke Majenir itu menghadap ke arah barat teman-teman Oke ini tak saya lebih dulu ini monggo-monggo kurisulah kiri ada SPB juga tadi saya khawatir kehabisan BBM jadi yuk ngisi di cara tadi selamat jalan ada Tugus selamat jalan ini ada pertanyaan jalan tapi ketutupan namujut tengah 217 wih namujut tengah 217 masih jauh ternyata yo Wih ini kita kelihatan pantai teman-teman sebelah kiri ya pantainya luar biasa ini wuh laut lepas ini itu tembusannya ke Kalimantan nah cuman Kalimantan dari sini nggak kelihatan yo Wih pantainya luar biasa ini sebelah kiri ini ya Wih sebelah kiri ini pantai lepas ya luar biasa seperti di CLS kita lewat pesisir pantai jadi nanti ini jalannya itu kita lewat pesisir pantai dan temen Waduh jalannya ini adalah perusaha ini Wih gelong jalan-jalan aduh sampai dimana ini pagi ini mau kenceng dari mana perjalanannya jauh ini yo bisa lebih lama nanti lebih dari estimasi yo kemungkinan ini nanti saya berhenti nah di daerah cenderana saja ya karena jalannya seperti ini ya katanya bagus nggak tahu sih di depan semoga di depan bagus aduh-aduh jalannya kayak gini Wih udah mulai panas jam sebelah siang jam sebelah siang yo jalannya di sini tuh kayak apa namanya kayak gersang gitu panas-panas gersang gitu ya ini tak salah dulu ayo mbak monggo mbak mohon maaf saya sedikit pelancar marka orang-orang ini kok suka pakai itu ya eh sepion yang disetir maksudnya yang sepion jalu kok suka pakai itu padahal kalau menurut saya tambah menurut saya lebih tidak terlalu kelihatan kalau saya pakai sepionnya yang gede seperti ini ya jadi kelihatan kalau untuk turun-turing jauh itu enak karena saya itu memodif kendaraan itu sesuai dengan fungsinya jadi tidak sesuai dengan gaya saja tapi juga dengan fungsinya ini kita jalannya sedikit merunan kita tetap menghadap ke arah utara tadi sebenarnya saya berangkat pagi tapi tadi masih ada persiapan masih sarapan dulu di rumah tadi saya tinggal di daerah Polewali sana ya daerah kota Polewali atau Polman atau Polewali Mandar di kotanya ini tak klaksoni karena disini tuh kalau enggak di klakson itu kadang-kadang suka mabudunduk merobos gitu ya masih sedikit klakson aja kadang-kadang suka gitu bahwa ini jalannya enak temen-temen jalannya tidak terlalu lebar cuman halus ya ya enggak masalah sih paling yo gelombang-gelombang disini kita di sedikit karena ya bagian sana tadi pas apa kita kelihatan pantai ini sebenarnya kita lewat pesisir pantai teman-teman cuman enggak kelihatan yang ketutup sama bangunan ini kita masih di jalur poros utama atau poros majene mamuju kalau dari arah Polewali sana itu poros ya no Polewali majene ini bapak e bawa degan rek wah bawa degan seger itu wah ini orang sapi di perjalan ini sapinya makan daun pisang ini mobilnya kok ngesen ke kanan mau menyalip atau mau belok tapi sepertinya mau menyalip ya oke ada peta motor mau nyalip nggak jadi nih pasti keungan terus nanjak ini ada tulisannya apa ini camatan pamboang ada tulisannya kecamatan pamboang nonton jadi kita masuk kecamatan pamboang ya kalau tulisannya di map tuh pamboang tapi tuh saya disitu pamboang nggak tahu yang bener yang mana pasti ada dua penyebutan segita salipi dulu nggak ketok jalan nih tadi mobilnya kenceng ternyata lho lama-lama lho pelan-pelan waduh disini ketemu jalan mulai ini ya berlubang tapi semoga saja nanti di depan jalannya enak teman-teman ini loh kita lewat pesisir pantai itu sebelah kiri pantai teman-teman cuman enggak kelihatan karena ketutup sama bangunan rumah yuk dan ketutupan sama pohon-pohon Hai jadi ini terbuatkan full video teman-teman ya full video dari Majeni menuju ke Mamuju cuman tak bagi kemungkinan menjadi tiga video teman-teman karena ini panjang bahayai eh kok gini gimana ini makan-makan jalan semua ini ini Sulawesi bro di Sulawesi sudah biasa seperti ini beda sama di Jawa jadi kalau disini ya saya menyesuaikan cara buat kendaraan sini ya tapi tetap kita istilahnya tetap baru sopan di jalan biar sama-sama aman biar sama-sama tidak merugikan orang lain misalnya lewatnya kalau pas lagi sepi jalannya ya lewatnya agak ke tengah tapi kalau pas lagi rame yuk agak ke pinggir karena saya disini pendatang juga jadi harus hati-hati terus ini saya juga juga pertama kali lewat jalur ini jadi yuk harus hati-hati menghindari lubang-lubang ini yuk masih kanan ngiri-kanan ngiri Oke ini menghindari lubang-lubang ternyata banyak jalannya berlubang masih pun jalannya halus jadi kita berhati-hati tetap konsentrasi dan harus teliti harus jeli untuk melihat posisi jalan ini saya benarnya mata saya ini minus dengan minus setengah yuk jadi tidak terlalu jelas kalau untuk terutama untuk sore hari atau malam hari Wah itu pemandangannya laut luar biasa cuman ketutupan pohon lah itu loh kelihatan ya wuh luar biasa itu lautnya biru kalau pesisir pantainya ini ya biasanya yuk sedikit agak kotor kalau kapan hari saya sudah pernah masuk ke sana loh daerah panah eh Pantai Datuk Majenis sana sudah pernah masuk tuh bayarnya murah temen-temen tak salah lebih dulu ini Wih ini kita melewati pesisir pantai Wah ini pantainya keren ya dan ini ada sapi sapi ini sopo ini ini merah-merah ini kayaknya angkot ini kayaknya yuk Wih bayar ini kalau ganti salib bahaya ini tambahan tak salib dulu ini monggo-monggo hari Pak Mari Pak saya disini sudah lumayan lama teman-teman Oh ya sekarang ini sudah ini ya tahun 2024 sudah selesai tahun baru nih saya membuat videonya nih Januari teman-teman ya tahun 2024 nanti dikira tahun 2023 aja dikira video lama kalau untuk tayangnya ini yuk kemungkinan lama teman-teman ya karena video saya itu yang kemarin itu baru tayang yang apa istilahnya dari pekerjaan dari Surabaya ke arah Makassar teman-teman itu baru tayang karena video saya yang dari Bali itu juga lumayan banyak jadi baru selesai semua terakhir upload itu yuk sekalian dari arah Banyuwangi menuju ke Bondowoso dari Kawaijen ya setelah itu tampil yang di ini Surabaya menuju ke Makassar terus dari Makassar menuju ke arah Maros Pangkep dari Pangkep menuju ke baru Masjid Babulu Masjid daerah Babulu pokoknya setelah dari Pangkep menuju ke baru setelah baru pare 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 dari Pinrang setelah Pinrang menuju ke perbatasan antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yaitu di daerah Desa Paku daerah Kecamatan Bindungang Kabupaten Polewali jadi masuk Polewali Mandar teman-teman ya terus dari Paku sana itu saya lanjut penuju ke Polewali Mandar terus ke arah Wonomulyo setelah dari Wonomulyo itu saya lanjut ke arah Majenis ini teman-teman tapi sebelumnya ke arah Polewali itu saya sudah membuat video teman-teman ya dari arah Pinrang kota yang depannya Majid Besar Majid Besar Raya Pinrang itu saya membuat video menuju ke Enrekang dan Toraja teman-teman pas cuacanya kurang bagus masuk Torajanya jadi ya seujurnya sama saya hentikan di daerah Toraja setelah itu saya babes ke arah Palopo cuman ke arah Palopo nya tidak saya videokan ya karena posisinya apa namanya Oh roca tidak mendukung terus saya sudah capek teman-teman padahal aslinya ya bagus ya aslinya yang menuju ke arah Palopo lewat tikungan seribu tikungan tidak tidak ada henti itu luar biasa saya tuh suka jalan yang tekung menikung yang mendukung-menikung gitu ya belok-belok tapi pas melewati dari Toraja Utara dari daerah Ranti Pauk menuju ke Palopo itu saya beneran capek teman-teman apa mungkin karena habis kehujanan itu ya ini kita pokoknya ngikutin jalan saja ya karena jalur polosnya cuma satu ini aja nonton sampai tembus ke Manado lewatnya sini kalau sampai ke Manado sana yuk dua hari baru sampai teman-teman karena lumayan panjang yuk jalurnya sini mungkin kalau dari mana istilahnya dari Makassar sampai ke daerah Manado itu seperti kayak dari Jawa Timur sampai ke Jakarta kemungkinan caranya lumayan jauh kalau untuk motor ya sekitar dua hari karena di sini tuh belum ada tol teman-teman seisi ini pelan-pelan dulu ya karena jalannya di sini semakin menyempit teman-teman jalannya kecil nah ini kita melewati jembatan teman-teman bahwa itu gunungnya luar biasa pandangannya oke desa Pambuang disini desa Pambuang tulisannya Pambuang tapi kalau di map itu Pambuang Pambuang ini disini sapinya di lenganu ya istilahnya dilepas ini ada polisi polsek apa tadi kecil tulisannya nggak kelihatan pokoknya daerah Pambuang sini ya Ayo Mas monggo ini pengalaman saya pertama kali teman-teman jadi lewat di daerah Sulawesi luar biasa kita ternyata sudah sampai di Sulawesi nanti suatu saat kalau memang sudah adsennya sudah mumpuni bahasanya itu kalau saya sudah dapat gaji dari asin sudah mampu untuk keliling-keliling Indonesia saya bakal keliling Indonesia temen-temen mohon dukungannya ya Oh ini bapak yang sedih kanan tapi nggak belok gimana ini pak Pak saya ntar lali paling saya nyana Pak lupa pak bapak sayanya lupa jadi Mas ini yang mau nyale bingung sabar masih Mas ini pak Suzuki Satria motor kencang ini motor kencang di kelasnya Suzuki Satria 150 motor Ayam jago wih wih jalannya ngelombang-lombang waduh tembelan itu ya jalannya kalau ini kita hadapnya sedikit menghadap ke arah ini temen-temen ke arah barat ya nah ini jalannya enak temen-temen udah luas ya luas bagus ini kelihatannya tapi tetep harus hati-hati ya karena ini banyak tembelan juga ini kalau untuk jalannya sudah mulai masuk di daerah pari-pari sampai ke daerah sini tuh kalau menurut saya tuh relatif bagus temen-temen tapi kalau dari mana istilahnya dari pangkep terus lewat baru menuju ke pari-pari itu banyak jalan yang diperbaiki atau banyak jalan yang ini ya di tembel-tembel kayak begini atau mungkin dikeruk-keruk itu loh panari dipolewali juga seperti keruk sampai hampir satu bulan itu enggak ditambal-tembel lebih sekitar dua mingguan yang ditambal-tembel sampai berkali-kali ada korban baru ditambal padahal jalannya bagus aspalnya halus nggak tahu kenapa kok dikeruk akhirnya tanya-tanya sama orang sini kenapa itu aspalnya kok dikeruk katanya untuk menghabiskan anggaran Mas kita nggak tahu ya wih luar biasa temen-temen kita melewati pantai wuhuu luar biasa re pantai lepas ini sebelah kanan ada gunung tebing wah kita membelah gunung menon wih luar biasa ini kita di daerah pambuang atau pambuang ya di daerah Majeni Kabupaten Majeni temen-temen seperti di daerah baru sini kayaknya ayo wih pesisir pantai ini ada yang istirahat juga di sini di atas ada tulisannya cuma enggak kelihatan itu apa ya generasi pambuang ada tulisannya generasi pambuang desa pasul uang pasul uang desa Tenggorokan gue gatel keren enggak tahu ini dari tadi malam Tenggorokan rasanya enggak enak ini kita sudah sekitar berapa menit ini ya sekitar 15 menit ada yoh pokoknya nanti videonya ini maksimal sampai satu jam temen-temen terus saya tutup dan saya sambung lagi sampai menuju ke perbatasan antara Kabupaten Majeni dan Kabupaten Mamuju pokoknya target saya itu Mamuju sebelum saya balik ke Jawa karena rencana saya tuh pokoknya sebelum Februari saya sudah balik ke Jawa yoh kemungkinan video ini tayang yoh kalau enggak Februari ya Maret pokoknya enggak tahu bisa saja sebelum lebaran pokoknya bisa saja pas lebaran enggak tahu karena video saya stoknya itu juga lumayan banyak jadi saya itu sekali keluar kayak gini temen-temen ya sehari gini kalau buat video itu langsung tiga video gitu ya kayak sekarang ini dari Majeni menuju ke Mamuju tiga video temen-temen kita bagi tiga video dengan full durasi rata-rata kurang lebih 40 menit sampai satu jam Wih ini jalannya bagus temen-temen orang sini tuh perempuannya cantik-cantik ya kalau laki-lakinya ganteng-ganteng yo sama Mas sama karena perempuan itu tidak ada yang jelek semuanya cantik uh jalannya bagus ini temen-temen asmalnya baru ini kayaknya yoh baru diperbaiki ini karena masih belum ada garis marka monggo mbak tak salipi dulu nih kita melewati jembatan ini uh jalannya bagus ini asfaltnya masih hitam awas mbak awas mbak orang situ kebiasaan biasanya terutama ibu-ibu ya kalau mau belok itu kadang nggak pesen terus tolak-tolek kenapa tidak lihat sepion tapi kan sepion juga dimanfaatkan ini gimana mobilnya parkir di bawah jalan ini kok ini sudah dikasih garis marka ini yang sebelah sana tadi belum ya wuh luar biasa rek kita sampai Sulawesi ini banyak foto-foto para caleg-caleg calon iberitatif atau calon DPRD ini ada siapa nih aja bar namanya aja banyak disini namanya yoh untuk daerah-daerah sini namanya saya kurang hafal teman-teman ya terus untuk misalkan untuk penyebutan nama daerah itu nanti misalkan salah ya mohon dimaklumi karena kadang itu sega sesuai dengan tulisan kayak itu tulisannya majeni gitu ya orang-orang sini belanya majeni gitu kalau saya belanya ya majeni ada bilang-bilang majeni gitu orang sini belanya majeni gitu beda beda eh sama kalau saya belanya majeni kalau orang sini majeni ini sebelah kanan ada orang jualan buah sekarang ini lagi musim durian di sini kemarin tuh di daerah sana terutama yoh daerah polo wali sana banyak yang jualan durian kalau daerah sini yang terkenal itu duriannya daerah kanang ya daerah kanang itu daerah pondo pesantren sebelumnya desa miring pantai miring itu terkenal duriannya katanya enak-enak tapi kemarin saya makan yang murah-murah karena dibelikan dibelikan yang murah tapi lumayan dah buat ngebatin rasa kepingin nanti kalau saya sudah pulang ke Jawa mungkin pulang ke Malang ke daerah ngantang itu di daerah monosalam juga ada duriannya disana juga enak-enak tonon ini ada orang jualan mangga yoh hasil panen di sini gua ini mangga lagi pokoknya ini bareng sama panen mangga sama panen durian dan rambutan temen kalau sebelumnya kemarin pas bulan-bulan apa yoh bulan Agustus sampai ke Oktober itu yang banyak itu semangka kecamatan pambuang masih daerah pambuang sini untuk desanya saya enggak tahu yang ini desa apa mungkin ada temen-temen yang tahu silahkan tambahkan informasi Aduh ini jalannya kok warnanya setelah hitam ini putih asfalnya putih nih kayak kayak cacoran tapi bukan ini asfal ini ini masih berisik tak salib dulu ini woi kalau berisik masih kalau nggak disalib nanti saya ngomong nggak kedengeran kalah sama dengan suara masih kira-kira ini suara saya kedengeran nggak yoh karena ini anginnya juga lumayan kenceng ini anginnya karena pesisir pantai nih yoh jadi anginnya lumayan apa namanya yoh lumayan kenceng atau lumayan gebus bahasa Jawa itu gebus kalau bahasa Indonesia mungkin yoh kenceng anginnya ini kita belok ke kanan menikuti jalan aduh pada tulisannya apa nggak kebaca saya mau membaca tuh khawatirnya ini bablasen karena jalannya belok-belok teman-teman ya ya nanti kalau ada seperti itu tak pelan-pelan tak baca eh Hai kalau sempat karena ini perjalanan lumayan jauh ya sekitar 150 kilo atau mungkin 170 kilo-kilo Hai dengan apa istilahnya estimasi waktu kurang lebih tiga jam kalau menurut Google Maps tadi saya lihat Google Google Maps ya untuk perkiraan waktunya terus untuk apa namanya Oh saya berhenti kira-kira di mana gitu tadi saya menentukan ya titiknya berhenti di mana sekitaran mana kira-kira satu jam itu sampai di mana biar nanti kita bisa membagi videonya pokoknya ini jalan ini kita melewati full pesisir pantai teman-teman Wah ini wuhi luar biasa re lautnya lo biru pantanya ya luar biasa indah Hai sama seperti kayak di sana loh kawasan wisata kuliner musuh opet hanya musuh daerah ikan mungkin daerah sini banyak ini ya TPI tempat pelelangan ikan atau mungkin banyak telayan juga ini jadi sepantai ini kalau pesisir pantai gini memang malas teman-teman apalagi di daerah sini ya daerah Sulawesi ini memang panas karena mendekati garis katul istiwa jadi semakin ke bawah itu semakin panas jadi kalau dari oleh wali menuju ke arah Mamuju itu turun untuk menjadi orang-orang sini bilangnya tuh ke bawah sama ke atas kalau ke arah Makassar tuh ke arah atas karena naik ya wih luar biasa rep, pesisir pantai suasananya kayak di pantai ya memang di pantai suasana pantai wuhi luar biasa ini ada orang jalan degan wah ini cocok ini buat santai nih ini kalau saya mungkin berdua sama istri saya ya pasti berhenti di tempat seperti ini ya istirahat minum degan menikmati hidup biar kelihatan hidup biar seperti orang-orang ini mirip-mirip kayak di ini ini ya jalan menuju ke apa namanya Bondowoso kayak saya melakukan yang pergi ke Bali itu ya lewat Bondowoso janturnya mirip-mirip seperti ini full pantai wuh luar biasa tanah laut lepas temen-temen ya kayaknya Surabaya sebelah sana Surabaya sebelah sana kalau sana itu lurus sana itu daerah Bali luar biasa kita lewat pesisir pantai temen-temen wuhu sejuk kalau kena pohon rindang ini sejuk tapi kalau kena panas ini tetap panas luar biasa ada tambal bantu plus preso ada pres juga ini kemana ini Mamuju 113 Somba 4 kg wakti 4 kg lagi kita masuk Somba temen-temen Awuju masih jauh masih jauh ya masih 100 kg lebih Hai ini kita jalannya standar yode kecepatan 70-80 tapi anginya luar biasa kenceng ini nggak tahu nanti nanti suaranya rej kira-kira gimana ini Hai sorry kita sudah 20 menit lebih nih ujul pствisir pantai luar biasa wuh luar biasa rehmantep ini Hai telewat pesisir pantai w bonsai Shelley kuning menghati-hati anginya kenceng di pesisir pantai ada pohon pisang juga yuk bisa hidup dipenuhi apa namanya deketnya air laut ini ada kelapa-kelapa kalau kelapa sih kayaknya bisa yuk di pipir pantai memang banyak pohon kelapa Wih itu di depan asfalnya baru kayaknya yuk panahnya masih hitam iya Oh ditembal ini luar biasa anginya kenceng wih jalannya enak teman-teman jalannya bagus ya cuman nikung-nikung tapi saya lebih suka jalan seperti ini sih wih luar biasa rem mantap ini halnya bagus seperti di JLS jaluritas Selatan kayak di Malang atau mungkin di daerah Tolongagung tapi ini mirip-mirip kayak di Malang sih yang dari sendang biru dari sendang biru menuju ke Balai Kambang wih luar biasa kita nikung teman-teman mantep ini kalau jalannya halus ini yuk enak yuk kemungkinan bisa cepat juga nanti sampainya tapi karena jalannya nekung-nekung ya nggak tahu jarak istilahnya 50 kilo kalau nekung-nekung itu yuk bisa satu jam lebih kalau jalannya lurus yuk bisa sekitar 50 menitan jadi saya itu kalau naik kendaraan dengan kecepatan rata-rata 70 80 seperti sekarang itu kalau per kilonya itu satu menit teman-teman ini selamat jalan wah ini sudah masuk ini ya kasih selamat jalan terima kasih tak pikir ada tulisannya apa ternyata selamat jalan terima kasih ini tadi daerah kampung wisata ikan ya wih kita belok ke kiri kita masuk daerahnya orang ini pulau nya orang di pulau orang di pulau Sulawesi nih orang Jawa di Sulawesi jalan-jalan di Sulawesi jalan-jalan sambil kerja tapi ini pas lagi libur kerja yuk jalan-jalan kita sempatkan waktu untuk keliling-keliling daerah Sulawesi barat temen-temen dari ini selalu barat ya ibu kota camatan aduh nggak kebacar Hai pastikungan soalnya yo saya khawatir pastikungan tanam masih belum tomeh dan di narasi ini pelan-pelan ada masjid besar atau baca tidak ada tulisannya ini ada sekolahan belakangan sekolahan negeri Sendana daerah Sendana temen-temen Hai Oke kira-kira nanti dimamuju jam berapa ya sampai yo kalau perkiraan sih jam 2 perkiraan jadi sekitar tiga jaman perjalanan karena tadi saya berangkatnya dari Majanis kita jam 11 ya ini ini sekarang jam 11 lebih seperempat Hei sudah tadi jam 11.10 jadi yo sekitar 20 menitan ternyata jalannya 25 menitan lebih nggak kerasa sambil ngocain dulu makanya nggak kerasa kalau mungkin diem saja gitu yo bosen tapi kalau sambil ngomong ini kan nggak kerasa sambil menyampaikan informasi sambil melihat jalan-jalan terus apalagi weh monster trek remodel reks ini kameraku tak lapi dulu di belakangnya mobil ya ini nggak enaknya di belakang mobil yo ke puncratan ini desa lalatidung desa lalatidung sih memang talap dulu karena kena mobil dulu ya jadinya apa namanya eh kotor kameranya kontrot karena ada apa namanya air mengenang ini masih bawa jagung ini maringundu jagung masih batas dosun unjuk batas dosun unjuk mau kenceng nggak bisa ini anginnya kenceng disini daerah sini ternyata juga banyak yang anu ya apa namanya eh jual basic eceran kalau daerah polewali sana banyaknya jual eceran yuk di daerah polewali yang kotanya itu ada dua SPB itu yang di polewalinya satu kota itu ada itu sering ada tapi kalau yang satunya itu di daerah sarampu ada SPB besar lebih besar cuma enggak pernah ada isinya kalau pagi sampai siang ada isinya itu cuman tengah malam aja jam 11 sampai jam 2 malam ya ternyata dan ternyata SPB punya untuk kulaan untuk kulaan orang-orang yang ngejar-ngejar BBM itu ya enggak tahu kenapa saya kesana pagi siang surda pernah ada pas malam saya lewat jam 9 udah ada masih tutup kita melayani buka sih cuman tidak melayani ternyata melayaninya itu sekitar jam 11 malam rumah makan suporale rumah makan suporale dari Oke ini jalannya nyambung Pak Waduh Bapak Iy makan jalan wihih luar biasa teman-teman kita lewat pesisir pantai lagi pantainya di sini bersih ya bilik pantainya luar biasa mantep ini selalu yang memanjakan mata ini ini mantep luar biasa Allah bagusnya sebelah kiri pantai jalannya menikung-menikung Kelihatan gunung Di atas mulai pendung Ayo kita gaspol jangan hujan dulu Karena ini perjalanan masih panjang Selamat jalan terima kasih Tidak ada tulisannya desanya Oh tak baca gak jadi Mamuju lurus desa Putakda Putakda ke kanan Mamuju lurus Ayah jembatannya Kalau di Bali enak Ayo sambungan jembatan itu halus Ayo mbak Ayah nyebrang lari-lari Karena disini kendaraannya kenceng-kenceng Mulai panas ini Setengah 12 mulai panas Oh ini banyak orang yang menjemurkan Ini apa namanya Ayah ikan Mungkin dibuat ikan asin Atau mungkin buat rasi kita gak tau ya Camatan Sendana Masih daerah Sendana sini Sendana Di daerah Majeni Kabupaten Majeni Masih di Majeni Oke Jalanya Nyambung-nyambung Terus putus-putus sedikit Nyambung-nyambung lagi Sekarang putus-putus lagi Jadi kalau jalur putus-putus itu Masih bisa menyalip kendaraan teman-teman ya Asalkan dengan syarat Yaitu di depan itu Memungkinkan Atau istilahnya nututi Kalau tidak memungkinkan Jangan Mendahului atau menyalip Karena akan membahayakan diri sendiri dan orang lain Tuh anginnya luar biasa Aku kenceng ini Jepus karena pesisir pantai ya Wih luar biasa Tadi kita sebelah sana tadi Wih luar biasa Jalanya nikung-nikung Ini ada tulisannya Rumah Makan Bundaminya 02 Tapi belum buka kayaknya Ini ada res area Bintang Baluno Beach Daerah pantai teman-teman Yoyo memang pantai Pesisir pantai dari tadi Masih Baluno Beach Luar biasa Ini jalannya bagus ya teman-teman Kayak di CLA jalannya Jalur poros ini Tapi bagus ini Jalur utama juga ini Luar biasa Ini kalau bareng sama orang-orang ini Itu rasanya tuh seperti kayak touring teman-teman Tak salah lebih dulu ya Oke Semoga masih nonton ini Jadi serasa masih Serasa tak syuting Ini tak salah lebih dulu ini Oke Oke Terima kasih Wih luar biasa Panas Luar biasa panas Mulai panas ini ya Tapi kalau jalan sih Tidak terlalu panas Cuma kalau berhenti Ini pasti panas ini Berhenti paling enak itu Ya di pinggir pantai Di tempat terdung Minum kelapa muda Atau es kelapa muda Wah itu seger itu Cuma yang namanya angin pantai Ya tetap bikin kulit hitam Masjid besar daerah Sendana Sendana Masjid di daerah Sendana teman-teman Untuk desanya Gak tahu Desa apa ini Kira-kira saya terlalu kenceng gak yuk Ini saya kecepatannya 80 Ini rata-rata di 80 km per jam Biar cepat sampai juga Ini kecepatan Setandar saya loh ya Kalau di jalan Istilahnya touring jauh Ya rata-rata segini Kayak saya kemarin ke Bali Juga rata-rata segini Santai gini ya Kalau saya gak nge-vlog Mungkin ya ini Di atas 90 Kalau saya lagi gak ngerekam Kalau gini kan kita harus fokus teman-teman Fokusnya itu terbagi Kita fokus sama ngomong Sama memperhatikan jalan Terus sama kendaraan Kalau kita gak ngomong Gak nge-vlog Otomatis kita kan fokusnya Jadi lebih fokus ya Masih pun kenceng Bisa Cuma tetap harus hati-hati Jangan terlalu kenceng juga Kecuali jalan sepi Wuhu Pemandangan gunung rek luar biasa itu ya Tapi gunung yang bagus itu Kemarin itu DNR kan gitu loh ya Bagus ya Pemandangannya Itu teman-teman yang ini Menyaksikan videonya Di daerah NRK Antor aja Nanti linknya Saya sertakan di daerah krisis Kalau gak lupa Ini ada tulisannya Kota Mauju lurus Pelabuhan Palipi ke kiri Nah ini ada pelabuhan Palipi Ini kita masih belum satu jam Kita lanjut saja Wih luar biasa Kita melewati jembatan lagi Kalau udah ada jembatan kiri Dulu orang-orang gimana ya Untuk menghubungkan Aksesnya ini Mungkin lewat kapal ya Mungkin atau mungkin perahu Oke ini ada penunjuk jarak lagi Di depan Saya pelan-pelan Pelabuhannya mana ini Sebelah kiri nih Kok ditutup tapi pelabuhannya Ada tulisannya Mampuji lurus Rest area sebelah kiri Yo Rest area pelabuhan Sebelah kiri teman-teman Jadi teman-teman Kalau lewat daerah sini Kalau ingin berhenti Istirahat Di rest area sebelah kiri Tadi ya Oke pelan-pelan Oke Tak salipnya dulu ini Biar kelihatan jalannya Karena kalau di belakang Mobil itu ada Nggak enaknya juga Contohnya seperti tadi Kita kecipratan air Pior Karena kita nggak tahu Kalau di depan mobil itu Ada air yang menggenang Jadi Di sini jalannya Mulai gelombang-gelombang Ini Aspal lama soalnya Tak salipnya dulu ini Gelombang-gelombang Terus Jalannya itu Istilahnya Sedikit menyempit Lebih luasan yang tadi Yo Informasinya nanti Di depan sana itu Ada jalur yang Istilahnya Jalur kosong Teman-teman Istilahnya kan Jauh dari Istilahnya Jauh dari pemukiman Jadi Kayak Apa namanya Tanaman sawit-sawit gitu loh Jadi kan jalurnya itu kosong Tidak terpengguninya Mungkinan ya nanti Di video kedua Atau mungkin setelah Perbatasan Majene dan Mamuju Ini Pladede Aduh Gelombang ternyata Jalannya Oh ini bendera-bendera Berkibar ini Teman-teman nyoblos Nyoblos milih siapa Ada calonnya Yang jadi Kira-kira siapa Yo Saya kurang perhatikan Karena sekarang ini Masih Januari Yo Tidak tahu Paling nanti Kalau video ini Sudah tayang Yo otomatis Nanti Hasilnya sudah Kelihatan Yang jadi presiden Siapa Dan wakilnya Siapa Karena Tiga calon presiden ini Semuanya bagus-bagus Pak Prabowo Bagus Pak Anies Bagus Pak Ganjar Juga bagus Semuanya bagus Terus wakilnya Juga bagus-bagus Pinter-pinter semua Islanya orang top Semua itu Itu yang bikin kita Bimbang Kita mau pilih Yang mana Wah Wah Ini Ini bahaya ini Bahaya ini Kawatan Majene Masih Majene Yo yo Masih daerah Majene Wuh Anginnya Kemenceng Ini Ya bisa Cara apa Ini Pakai Bade-bade Disini Itu juga Ada Pakai nada Teman-teman Kapan hari Saya sempat Lihat Orangnya Pakai celana Tapi pakai Sarung Kayak Di Bali Gitu Ya Pakai Sarung Seperempat Kalau Di Bali Sarungnya Agak tinggi Kalau Disini Sarungnya Bawa Lutut Wuh Angin Kebesrek Gak Bisa Kenceng Aku Sini Lantai Gini Ayo 70 Gini Ayo Ini 70 Kelihatannya Pelan Tapi 70 Kelihatannya Pelan Tapi 70 Kilometer Perjam Ini Jalan Mana Gak Ada Bentuk Jalan Lagi Oke Pelan Pelan Hati Hati Ini Ada Masjid Besar Ini Masih Pembangunan Ini Masih Belum Selesai Tapi Biasanya Sudah Dipakai Untuk Ibadah Ini Belok Kanan Disini Masih Banyak Ini Pohon Kelapa Sisi Pantai Ini Kita Melewati Jembatan Lagi Jembatan Pink Dicat Warna Pink Aduh Pas Jembatannya Jendul Engkak Enak Ini Warung Makan Apa Ini Warung Makassar Sendana Makassar Sendana Anggir Loh Kok Penceng Disini Darah Ngantuk Mohon Maaf Ya Karena Dari Malem Itu Di Malem Terus Bangun Pagi Fortuner Pake Es Rubo Tapi Plat Biasa Oke Ini Bahaya Bawa jalan Buat parkir Bahaya Itu Kalau Papasan Sama Mobil Itu Bahaya Harus Pelan Pelan Nantian Disini Disini Agak Rindang Teman Teman Lumayan Ini Ya Jalunya Bagus Seperti Di JLS Terenggale Ini Mirip Terenggale 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 Sampai Nari Di Video Terenggale Di Daerah Pantai Terenggale 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 Viral Lagi Terus Video Saya Yang Perjalanan Menuju Ke JLS Itu Juga Ternyata Hanya Banyak Yang Nonton Karena Orang Orang Butuh Informasi Jalan Tidak Banyak Yang Nonton Tiba Tiba Langsung Lumayan Banyak Yang Nonton Karena Banyak Orang Yang Bukan Informasi Butuh Gambaran Jalan Atau Rute Menuju Ke JLS Telung Agung Terenggale Itu Saya Buat Videonya Dari Alun Telung Agung Menuju Ke Jalannya Nekung Nekung Kalau Gak Salib Saya Gak Kelihatan Jalannya Loh Ini Apa Ini Ayam Kepelin Desrek Itu Kalau Di kampung Itu Minta Ganti Ayam Sopo Bisa Bisa Ganti 100 Ribu Tergantung Ayam Kalau Ayam Jago Bisa Lebih Bisa 150 Sampai 200 Ribu Gantinya Anggap Aja Dibeli Dibeli Seorang Gak Ikhlas Kalau Daerah Sini Gimana Aman Atau Tidak Karena Di Daerah Majene Yang Daerah Nambung Sana Informasinya Kalau Di Sana Ada Kecelakaan Itu Harus Hati 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 Untuk Berkendara Biar Tidak Kecelakaan Karena Kecelakaan Disini Akibatnya Fatal Katanya Apalagi Sampai Menabrak Orang Gitu Ya Oke Ini Tak Salib Dulu Gitu Gitu Dulu Wio Berayat 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 Kira-kira Ini suaranya berisik Ayo Karena Anginya Komenceng saya jalannya padahal 70 ini gak sampai 80 tapi anginnya lumayan keunceng full pesisir pantai jadi anginnya gak karuan desa apa ada nama desanya tapi tulisannya berodol oke hati-hati ada angkot ternyata kalau angkot itu gak di jawa gak disini sama saja suka berhenti sembarangan itu berhenti sembarangan tapi kesennya ke kanan ini papan-papan banyak ini berjajar-jajar papan ini caleg calon legislatif atau mungkin calon DPR oh berurut 1 udah gak kelihatan SWBU lagi nih tapi untungnya tadi saya isi penuh daerah majin di sana daerah majinnya kotor tadi ini jalannya mulai gelombang-gelombang waduh terbang-terbang aku rek jalannya mulai gelombang-gelombang ini ya bener gak bolong tapi gelombang-gelombang oh disini sejuk banyak pohon kelapa luar biasa ini ada petunjuk jalan tapi ketutupan pohon ini mamuju lurus desa talambalau 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 ke kanan mamuju masih lurus ya ini kita sudah hampir 1 jam perjalanan ini ada petunjuk jalan lagi peduh jalannya bolong-bolong mamuju lurus desa sepong ke kanan sepong sepong itu apa ya kayak pernah denger aku sepong sepong itu kan gak salah apa ya sedot gitu ya sepong sepong bukan sepong ayy jalan nyare disini mulai gelombang-gelombang terus banyak tembelan juga disini ini wih kayak duncal aku rasanya aduh jalan gage namanya jalan gage wih 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 jalan nyare jalan gage jalan ini gak enak gelombang-gelombang wah ini ada sepong teman-teman tapi sepi oh karena mungkin ini ya mungkin untuk orang-orang yang di luar jarang tahu ini malah jualan disini lho pertalit solar itu mungkin sepi karena disitu jarang ada mungkin teman-teman ya wih ini malah banyak yang jualan apa bensin eceran berjajar-jajar malah ini lho ini lho ini bensin eceran semua ini coba lihat ini lho kanan-kiri gini bensin eceran semua ini kanan-kiri deketnya SPBU padahal tapi jual bensin eceran ya ya mungkin memang mata pencarian mereka untuk tambahannya dari sini teman-teman jadi pasti mereka itu punya alasan tersendiri yang kita enggak tahu jadi kita enggak bisa menyalahkan cuman oh enggak tahu sih bahas yang lain saja mana pantainya enggak kelihatan lagi ketutupan sama pohon-pohon sama bangunan hati-hati anak sekolah tadi sebelah kiri sekolah berarti wah ini papan ini nempel-nempel ini pohon anjang ini mentang-mentang lahan kosong dikasih apa namanya itu dikasih papan dikasih balihu ini kita sudah berapa menit sudah 45 menit ada ini ya ngantau ya sampai sini kita enaknya berhenti di mana ini setelah ini mungkin kita berhenti ya nanti kita sambung di video selanjutnya atau mungkin episode kedua dari Majene menuju ke Mamuju nanti kita sambung videonya sampai menuju ke perbatasan antara Majene dan Mamuju ini Majene lumayan panjang ternyata ya pelan-pelan ini ini apa enggak ketorek atas dosun aduh enggak kebaca lagi mungkin saya kencangkan mungkin ya kalau baca itu kayaknya memang saya harus ngerem kayaknya karena lumayan kencang ini saya jalan di 70 km per jam disini akhir duran enggak yuk kalau di daerah wali-wali sana banyak duran daerah kanang sana banyak duran wah ini pesisir pantai lagi teman-teman wuh luar biasa re tak nyari tempat istirahat aku di depan di istirahat nanti oke nyari SPBU kalau gitu mungkin nanti saya nyari masjid baiknya berangi sepantai mentang-mentang di depannya sepi nyebrangi nolahnya ke kanan ini ada mamuju kanan desa awo ke kanan mamuju lurus desa awo ke kanan desa awo iya itu caranya gelombang-gelombang tembelan tembelan ini lho kenapa tembelannya ada rata bagus tembelannya wuh ini tembelannya kok kayak gitu wuh kita perempuan pesir pantai lagi cuman tetepan pohon pisang itu tapi disini meskipun pesir pantai tapi itu apa namanya panas yo panas lengket gitu peliket lengket iya 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 jalannya tembelan tembelan banyak tembelan banyak juga kalau pasti kongan gini ada tembelan gini wah ini apa ini pemandangan pantai tertutupi dengan balihu balihu stiker poster poster para calon-calon nganu calon pemerintah itu ini ada pertalet pertaletnya hijau kok jarang yang jual pertamak pertalet jual 14.000 eh 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 gak tau sih pertalet berapa 12.5 mungkin atau perliternya 10.000 ya oh jalannya apa bolong dibiarkan ditutupi tutupi suket-suket hati-hati sebanyak jalan ini banyak tikungan oke wih jalan nekung-nekung ini berarti ya wih kita sudah sekitar 45 menit perjalanan jalannya nekung-nekung hati-hati wuh pemandangannya re pantainya kompren sebelah kiri cuman teman-teman ya kelihatan saya yang kelihatan karena di kamera mungkin gak kelihatan ini kita masuk kayak hutan dulu jalannya bolong-bolong ini ada ambulan gratis ini wih wih kalau ini ada ambulan gratis kalau di Poliwali saya itu kenal sama itu Masudin Masudin ini orang mana kalau gak salah orang baru atau mungkin orang tangkep gitu ya orangnya punya usaha rental ke arah Makassaran orang motornya mobilnya banyak terus menyediakan ambulan gratis seperti ini urc udin rental kart pokoknya saya ingat saya itu udin rental kart saya punya nomor hp-nya juga kalau bisa punya masih punya buat nambah teman saya disini teman saya itu juga lumayan banyak teman sekarang udah mulai banyak di Makassar ada di Bone ada Dipolewali ada Palupo ada Selawasi Selatan Selawasi Barat ada banyak pokoknya di seluruh Indonesia ada wih ini pemandangannya luar biasa teman-teman keren ini ini aku tak ikut nyalip ya luar biasa kayak di JLS ini mantep ini jalannya kok gak mantep disini pemandangan mantep jalannya gak mantep oke ternyata ambulan gratisnya punyanya nasdem wah itu pemandangan kiri bagus tadi cuman ya kehalang sama pohon-pohon mirip-mirip di JLS Tolongagong sini pantainya tapi dalam sini biru soalnya jalannya menurun ini makanya kalau di Ramak Moju dinamakan turun kalau di peta padahal naik kalau di peta naik tapi kalau disini bilangnya turun karena jalannya turun terus kalau ke Ramak kasar itu naik terus luar biasa jalannya sambungan besinya kelihatan gitu ngeri kita sampai dimana kita gak tahu sudah masih sekitar 50 menitan ini pokoknya maksimal satu jam web kita kita coba pelan pelan habis ini saya tak lihat map atau kita berhenti sebentar liat map saya posisinya lagi dimana nanti mau berhenti dimana biar enak ini jalannya bolong bolong aku ngikutin yang bulan depan ini akhirnya dari tempat resah raya buat istirahat sekalian saya mau minum penggorokan saya gatel ini dan mungkin saya mau mencari apa namanya minimarket di marat atau alfa buat beli makanan teman-teman karena perut ini nggak bisa dibohongi woi pemandangan sebelah kiri re keren luar biasa ketutup lagi ketutup lagi sama ini bangunan yo kok ini bekasnya longsor sebelah sini wah hati-hati nih ya longsor ini wah batu-batu ini bahaya ini Hai tapi kalau dibangun bagus ini ya kayak di JLS luar biasa wih disalib sama masyarakat Oke tak sampai dulu Pak Monggo wuh pemandangannya re luar biasa wih kayak DJL ya muantep ini padahal hari ini di Sulawesi Barat ini ya menuju ke arah Mamuju wuh muantep luar biasa pantainya biru sekali jalannya habis yang bagus Oke kita terus ya sampai depan sana nanti kita berhenti depan sana okay oh ini ada ada sungai dan Murni air apa sekitar pertemuan antara air laut dan air Tawar inti wew kita belok kira jalannya enggak enak ini gelombang-gelombang disini yang Gima jenisnya tadi masih bagus ya ini masih masih maju nih sih di sini tuh tidak ada Gapura perbatasan gitu udah ada yuk paling kayak Tugu aja kayak Bapura biasanya kalau daerah pare-pare kepanari kan ada masuk daerah pare-pare kayak ada Tugu besar gitu ya ini saya sampai sini saja mah udah capek ini gimana sampai mau hujung nanti yuk kayaknya nanti saya bakal balik ke rumah itu malam temen-temen wah ini ada kapal-kapal telayan sebelah kiri wah ini tempat resarkasi juga bisa temen-temen kita temen videonya saya cukupkan sampai di sini ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Salam Satu Aspal Gaspol